Halo guys welcome back to my channel kembali lagi bersama saya di channel ini dan disini kita kedatangan dari HP Oppo A37 ini adalah Oppo keluaran lama dan disini kendala kerusakannya itu HPnya sih bisa dihidupkan tetapi ketika membuka aplikasi dan paket data internetnya dihidupkan dan HPnya tiba-tiba mati guys begitu saja seterusnya ketika dibuka aplikasi dan data internetnya dihidupkan HPnya mati sekarang coba kita cek dan kita hidupkan ini HPnya sudah hidup dan coba kita buka data hidupkan data internetnya dan kita buka salah satu aplikasi dan disini kita membuka Youtube ya kita tunggu senjata apakah HPnya masih bertahan hidup atau langsung mati kata pemiliknya ketika membuka aplikasi HPnya langsung mati total guys nah betul ya guys disini dia HPnya sudah mati mati secara tiba-tiba nah sekarang kita coba hidupkan lagi dan dia bisa hidup kembali dan begitu saja seterusnya nanti ketika dibuka aplikasi HPnya mati lagi guys oke sekarang langsung saja kita bongkar dari HP Oppo A37 biasanya sih kendala kerusakannya seperti ini berada di badai baterainya ya guys mungkin baterainya sudah swap ataupun baterainya ada yang short nah disini langsung saja kita buka kita buka saja langsung ke bagian baterainya guys nah disini kita berfokus ke baterainya nah disini kita fokuskan untuk melihat fuse dari baterai Oppo A37 ini biasanya sih kalau disini kerusakannya itu berada di fuse-nya ataupun screen yang ada di baterai Oppo A37 ini oke langsung saja kita buka plastik lem plastik dari baterai Oppo A37 nya oke disini kita sudah mulai terlihat dari komponen yang ada di baterainya ini disini kita berfokus ke fuse-nya biasanya itu ada tulisan LK ataupun Q1 pada baterai ataupun pada komponen baterainya ada tulisan LK dan juga Q1 guys langsung saja kita lihat nah disini dia sudah nampak semua komponen yang ada di baterainya nah disini kita mencari yang ada tulisan LK ataupun ada tulisan Q-nya guys Q1 ataupun LK itu berada biasanya logo ataupun lambang dari fuse pada baterai guys oke disini kita sudah menemukan dari fuse dari baterainya langsung saja kita angkat fuse-nya dan kita jumper saja kemungkinan ini fuse-nya ini sudah tidak 100% lagi bisa menghubungkan baterainya guys ataupun menghubungkan tegangan baterainya makanya disini kita angkat saja fuse-nya dan kita jumper menggunakan tima solder ataupun kita jumper menggunakan kawat halus ataupun kawat jumper guys oke langsung saja kita eksekusi oke disini dia fuse-nya sudah terangkat dan sekarang kita jumper saja menggunakan kawat jumper ataupun bisa langsung menggunakan tima solder disini saya menggunakan kawat jumper untuk langsung menghubungkannya selamat menikmati 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 oke sekarang sudah kita berhasil menyambungnya ataupun menjumper dari fuse tadi fuse-nya sudah kita buang dan kita jumper menggunakan kawat jumper selamat menikmati dan sekarang kita kembalikan lagi baterainya ataupun posisi baterainya seperti semula dan kita rapikan semuanya setelah itu setelah itu langsung saja selamat menikmati oke disini kita akan menghidupkan menghidupkan oke oke kita akan menghidupkan kita akan menghidupkan kita akan menghidupkan selamat menikmati oke guys itulah sedikit informasi dari saya cara memperbaiki hp ketika membuka aplikasi dan data internet selulernya dihidupkan hp-nya tiba-tiba mati disini saya memberitahu kerusakannya itu berada pada fuse di baterainya sekian dulu informasi dari kami thanks for watching see you in next video